selamat menikmati selamat menikmati tidak taat itu namanya nusus kalau cuman diartikan makna nusus itu ngambek tapi yang dimaksud itu tidak taat contohnya suami menyampaikan bahwa ketika keluar rumah harus izin terlebih dahulu ternyata ini gak keluar rumah tanpa izin dari suaminya itu namanya nusus jadi kalau menggilir di atas itu perbuatan suami kalau nusus ini perbuatan istri di catatan kitab yang lain memakai bukan khawatir tapi jelas wa'idha banalan ing dalam nalaikani jelas opo nususul marati opo tidak taatnya istri ayy zaharoh ayy zaharoh yaiku jelas contohnya disini ada beberapa indikasi dari segi perbuatan contohnya kai rodin berpaling ketika disuruh untuk mengambil sesuatu dia tidak mau terus wa'abus ba'da luthin biasanya istrinya itu lemah lembut tapi ini gak kasar kah kasar jadi dari pandangan wajahnya itu tidak 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 pernah senyum itu termasuk indikasi bahwa dia berbuat nusus ini wa'atullah koti wajhin biasanya wajahnya berseri-seri tapi ini gak terus keluar dari rumahnya tanpa udhur keluar dari rumahnya tanpa izin itu termasuk indikasi bahwa wanita itu dianggap nusus wanita itu dianggap tidak taat kepada suami bagaimana apa langkah yang diharuskan suami maka wa'azoha wa'azoh mongko memberi nasihat memberi ma'idoh di belakang fa'innya wa'azoh mongko memberi ma'idoh memberi nasihat ha'ing zawj ha'ing mar'ah sama atau istri wa'azoh mongko memberi ma'idoh atau memberi nasihat ha'ing mar'ah zawjuhah sopo suaminya mar'ah maka langkahnya ketika memang istrinya berbuat seperti tadi dia secara wajahnya tidak pernah senyum terus berpaling atau memang sering keluar rumah tanpa izin maka langkah yang pertama suami itu memberi ma'idoh bila dorbin kalau tanpa memukul tidak boleh mukul walahajrin dan tidak membicarakan hajr itu tidak mengajak ngobrol itu namanya hajr dan tidak mengajak ngobrol lah ing mar'ah artinya tetap disah disapa hijr itu maksudnya tidak menyapa tidak ngomong tidak ngobrol itu namanya hijr contohnya ada sebuah hadis gini barang siapa yang hijr sesama muslim lebih dari tiga hari maka dia haram baginya masuk surga hijr itu tidak menyapa contohnya ini sudah sahabat beli jajar masak barang tapi karena ada masalah kecil rebutan pacar mamanya akhirnya gara-gara itu menyebabkan tidak menyapa lebih dari tiga hari itu namanya hijr nah itu tidak boleh jadi dalam islam tidak diperkenankan hijr itu lebih dari tiga hari hijr itu ada dua ada hijr fil kalam seperti tadi tidak menyapa ada hijr fil itija pisah ranjang paham ya pisah ranjang pisah ranjang iya kalau hijr fil itija khusus suami istri semata-mata mungkin suaminya memberi sanksi hukuman karena mau iduh tadi sudah tidak pengaruh tidak ada gunanya mungkin dengan cara hijr seperti ini dia akan akan ada sadar atau akan berubah jadi langkah yang pertama dia memberi mau iduh memberi nasihat tidak boleh memukul dan tidak boleh tidak menyapa tidak boleh tidak menyapa contoh dari mau iduhnya Kakoli seperti ucapan suami lah maring marah atau istri wahai perempuan engkau bertakwa Allah yang Allah ta'ala itu kita bertakwa lah sopoh sirawatan fil Allah ik awat la fil haq il wajibi fil haq ki in dalam hak al wajibi kang wajib opoh hak li manfaat bagi bagi inksun li manfaat bagi inksun alaiki atas sirawatan fil haq ki in dalam hak al wajibi kang wajib opoh li manfaat bagi inksun alaiki atas sirawatan wahai perempuan bertakwa lah kepada Allah ta'ala takut lah kepada Allah dalam menjalin hak yang mestinya hak itu wajib bagiku contohnya istri itu melayani tapi dia tidak melayani ya mestinya istri itu di rumah kecuali ada udur tapi dia enggak enggak betul di rumah umpamanya itu namanya nusus sehingga suami langkah yang pertama harus memberi mau hidung tidak boleh memukul dan tidak boleh tidak menyapa itu termasuk termasuk daripada sanksi atau hukuman yang diberikan oleh suami kepada istrinya terima kasih terima kasih